Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Saleha dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru Mengenai alur dari cerita sinetron Saleha Yang tentunya semakin hari, semakin seru, semakin geregetan Dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Saleha Untuk episode yang akan datang Dimana di episode yang akan datang kita akan melihat bagaimana nantinya Akhirnya Nando dan juga Saleha yang akan benar-benar bertemu dengan Dani Nah kira-kira bagaimanakah nantinya Hubungan mereka bertiga Tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui Bahwa di episode sebelumnya Saleha memang sempat bertemu dengan Dani Ya Saleha sempat bertatap muka dengan Dani Namun Saleha benar-benar sangat ketakutan Karena Saleha pikir bahwa yang ada di depannya itu adalah arwah dari Azam ya kawan-kawan Karena Saleha baru saja bermimpi bertemu dengan Azam Sehingga ketika Saleha melihat Dani berada di depannya Saleha pun langsung melarikan diri ya kawan-kawan Yang ternyata pertemuan Saleha dan juga Dani tidak hanya sebatas itu saja Ternyata kedua orang tua mereka yaitu Arini dan juga Sukma Adalah sahabat lama Sehingga mungkin saja nantinya Saleha akan semakin sering bertemu dengan Dani Ya di episode sebelumnya saja Sukma telah memberitahukan kepada Dani Tentang masa lalu Saleha dan juga keluarganya ya kawan-kawan Sehingga Sukma akhirnya ingin membantu kehidupan Saleha Dani pun sepertinya tidak keberatan ya kawan-kawan Sehingga Dani mengatakan kepada ibunya bahwa dirinya akan membantu ibunya Untuk menemukan Saleha Dan ternyata memang benar saat itu Dani akhirnya bertemu dengan Saleha Namun Saleha masih tidak percaya dengan itu semua ya kawan-kawan Saleha masih mengira bahwa itu adalah arwah azam Sehingga Saleha pun melarikan diri lagi Hingga pada akhirnya Saleha benar-benar bertemu dengan Dani Di malam hari ya kawan-kawan Ya seperti yang kita lihat pada foto ini Dimana pada saat itu Saleha terlihat terluka ya kawan-kawan Di area kakinya Nando berusaha untuk mengobati luka-luka tersebut Dan disana juga terlihat ada Dani ya kawan-kawan Nando dan juga Saleha pastinya benar-benar sangat terkejut Dengan kemunculan Dani disana Saat itu mereka mengira bahwa itu adalah arwah azam Namun Dani memperkenalkan dirinya sebagai Dani Indra Disini mereka terlihat sedang mengobrol Dan Nando pun terlihat sangat tegang ya kawan-kawan Melihat ke arah Dani Karena Nando juga benar-benar merasakan bahwa Dani itu adalah azam Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari Mimin Setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru Mengenai alur dari cerita sinetron Saleha Mimin sarankan teman-teman juga menonton video ini sampai dengan selesai ya Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Ya untung saja pada saat itu Nando dan juga Saleha akhirnya percaya ya kawan-kawan Bahwa itu adalah Dani bukan azam ya kawan-kawan Akhirnya mereka bertiga pun duduk bersama dan menceritakan tentang semua yang terjadi Dani juga menceritakan bahwa ibunya yaitu Sukma sangat dekat dengan ibu Saleha Yaitu Arini Dan bahkan Dani disuruh oleh ibunya untuk mencari Saleha Karena keluarga Dani ingin membantu kehidupan Saleha Nah disini Nando mulai cemburu dan mulai takut Apabila nantinya Dani justru malah jatuh cinta kepada Saleha Ya setelah lepas dari azam ternyata masih ada lagi saingan Nando yaitu Danindra Ini tentunya akan menjadikan ceritanya semakin seru ya kawan-kawan Akan menampilkan cerita baru yang lebih fresh Ya tentunya hubungan antara Saleha dan juga Dani ke depannya mungkin bisa saja cukup serius ya kawan-kawan Dikarenakan memang keluarga Dani juga sangat menyayangi Saleha Berbanding terbalik dengan keluarga azam Dimana Tante Dita dan juga Gani ya benar-benar sangat membenci Saleha Sehingga kehidupan Saleha pun benar-benar menderita Namun jika Saleha bersama dengan Dani Saleha akan bahagia dan menikmati kehidupan yang mapan dan juga bergelimang harta ya kawan-kawan Wah 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 makin hari makin seru nih makin greget dan makin membuat kita semua penasaran ya kawan-kawan Ya memang alur cerita sinetron Saleha makin hari makin mantep ya kawan-kawan Meskipun ada sebagian orang yang mengatakan bahwa alur ceritanya membosankan Karena Nando terlihat pelin pelan ya kawan-kawan Namun di sisi lain alur cerita sedang diperbaiki Dan nanti ketika Nando benar-benar bisa mendapatkan Saleha Semua penonton pasti merasa sangat bahagia ya kawan-kawan Karena pada akhirnya kapal layar Nando dan juga Saleha akhirnya berlayar Nah itu adalah prediksi dari Mimin Lalu bagaimana dengan prediksi dari teman-teman semua Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Saleha Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini Sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!